Intro Bertemu Kadin, Menteri EDI ingin nelayan dan pengusaha maju bersama. Akselerasi pertumbuhan industri perikanan tangkap, Menteri EDI serahkan 407 siup dan sipi. Rayakan Hari Ikan Nasional ke-6, KKP gelar makan ikan bersama ribuan pelajar dan pegawai. KKP optimis, siapai target konsumsi ikan nasional 54 kg per kapita. Peringati Hari Guru Nasional, Menteri EDI kampanyekan gemar makan ikan. Halo pemirsa, senang sekali, saya Dita Ayu hadir menjumpai Anda di KKP News Update yang akan menyajikan informasi teraktual seputar kelautan dan perikanan. Dari Studio KKP News, kita ikuti KKP News Update selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo bersilah turahmi dengan pengurus kamar dagang dan industri Indonesia. Dalam pertemuan itu, Menteri EDI berharap KKP bersama Kadin Indonesia dapat berkolaborasi lebih erat lagi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulfikar Muhtara melakukan silah turahmi dan dialog bersama pengurus kamar dagang dan industri atau Kadin Indonesia di Menara Kadin pada 18 November 2019. Kunjungan Menteri EDI disambut langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, jajaran pengurus kadin dan pengusaha perikanan. Ia juga berpesan pengusaha bersama nelayan juga harus berjalan beriringan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara. Menteri EDI juga mendorong Kadin Indonesia dan para pelaku usaha untuk meningkatkan usaha di sektor perikanan budidaya. Menanggapi Menteri EDI Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan, Kadin Indonesia siap berkolaborasi dengan KKP untuk memajukan industri sektor kelautan dan perikanan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo melakukan silah turahmi dengan lebih dari 400 pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menteri EDI menyerahkan 407 surat izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan secara simbolik. Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo melakukan silah turahmi dengan lebih dari 400 pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia di Ballroom, Gedung Minapahari 3, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 19 November 2019. Dalam kegiatan tersebut, Menteri EDI menyerahkan 407 surat izin usaha perikanan atau SIUP dan surat izin penangkapan ikan atau SIPI secara simbolik. Menteri EDI juga meminta pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaporkan hasil tangkapan secara benar dan membayar pajak secara tertib, serta mengusung konsep keberlanjutan dalam menjalankan usaha. Nah kadang-kadang, karena sudah merasa untung 10 maunya untung 100, udah untung 100 maunya 1000. Kita harus bikin komitmen dan kesepakatan. Kalau kita semua mau sepakat, pertama menjaga keberlangsungan bisnis kita di industri kelautan, yuk kita sama-sama. Dari Jakarta, Tim KKP News melaporkan. Informasi selanjutnya, Pemirsa, rayakan Hari Ikan Nasional ke-6, Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo mengundang seribu siswa dan ribuan pegawai untuk makan ikan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Acara ini merupakan langkah nyata KKP untuk menyediakan pemenuhan gizi yang cukup bagi masyarakat agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Dalam rangka merayakan Hari Ikan Nasional ke-6, Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo mengundang seribu siswa dan ribuan pegawai untuk makan ikan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di hadapan ribuan peserta makan ikan, Menteri EDI mengharapkan agar kegiatan makan ikan ini tidak hanya menjadi sebatas perayaan semata. Ia mengusulkan agar KKP dapat meneruskan misi dari acara ini untuk membagikan ikan ke berbagai sekolah setiap minggunya secara rutin melalui program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Semua dari sekolah-sekolah di sekitar kantor KKP ini. Kalau acara ini kan setahun sekali. Kalau setahun sekali kita kasih makan anak kita ikan berarti sedikit sekali artinya. Gimana kalau saya usul ini ke para dirjen yang melakukan, jangan tiap bulan, bila perlu seminggu berapa kali. Jadi kita kirim ke sekolah-sekolah bahwa anak-anak kita itu dapat ikan, jatah ikan. Menteri EDI mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai ikan. Menceritakan pengalaman kecilnya untuk makan ikan, dirinya harus ke sawah untuk memancing ikan. Dulu saya paling senang makan ikan, ikan apa saja. Cuma dulu orang tua saya kan bukan orang kaya. Jadi makannya itu saya ke sawah, mancing. Kalau mancing nggak dapet, malam saya pasang tajuran. Pakai gedembok pisang, daunnya itu taruh. Nah nanti pagi-pagi setelah suguh diambil ada berapa. Wah lumayan tuh, dapet ada lima. Dari sepuluh yang saya tempat dapet dua. Jadi sepuluh pagi sudah pakai ikan yang saya takut. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Optimis dapat mencapai target konsumsi ikan nasional sebesar 54 kg per kapita di tahun 2019. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar Festival Perikanan Nusantara. Dalam rangka merayakan Hari Ikan Nasional ke-6, KKP bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, anak usia dini Indonesia mengadakan Festival Perikanan Nusantara di area parkir Timur Monas, Jakarta pada minggu 24 November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 1.883 siswa tingkat paut dan SD dari 34 provinsi di Indonesia. Festival dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Agus Suherman, Ketua Umum Himpaudi Prof. Neti Hirawati dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Darjamuni. Dalam sambutannya, Dirjen PSDKP Agus Suherman mengatakan, festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, terutama anak-anak usia dini, untuk mengonsumsi ikan untuk memberantas stunting. Tentang manfaat dari makan ikan, kandungan omega-3 dan seterusnya, ini sangat penting buat generasi kita, generasi anak bangsa seluruh Indonesia. Agus juga menambahkan pada tahun 2019, pemerintah memasang target konsumsi ikan nasional sebesar 54 kg per kapita. Meski per Oktober 2019, angka tersebut baru mencapai 50,49 kg per kapita, dirinya optimis bahwa target dapat tercapai dengan kerja keras yang dilakukan oleh berbagai pihak. Mudah-mudahan target ini bisa kita capai dengan semangat yang dilakukan oleh Buneti dan timnya tadi, Laskar ya Buni-Buni. Laskar, insya Allah kita optimis. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Dalam rangka pemerintah hari guru nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melakukan safari gemarikan di Junior High Global Islamic School. Kegiatan tersebut dihelat dalam rangka peringatan hari guru nasional melalui kegiatan parents teaching dan masih dalam suasana hari ikan nasional yang jatuh pada 21 November setiap tahunnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bersama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Agus Soeherman, melakukan safari gemarikan di Junior High Global Islamic School Jakarta Timur pada Senin 25 November 2019. Di hadapan para siswa, guru dan orang tua murid, Menteri Edi mengajak para siswa untuk gemar mengkonsumsi ikan. Para orang tua siswa yang hadir juga diminta untuk menyediakan menu makanan sehat bagi keluarganya. Ada apa di ikan? Nih lihat nih, kandungan nutrisi ikan mengandung nilai gizi tinggi, protein, iodin tinggi, iodin, vitamin, mineral, asam lemak, omega-3. Ini omega-3 adalah salah satu zat yang membentuk pertumbuhan otak. Semakin besar otak kita, semakin tinggi tingkat kecerdasan kita. Makanya di usia kalian ini masih sangat mungkin untuk bertambah cerdas. Sementara itu, dalam rangka Hari Guru Nasional, Menteri Edi menyampaikan apresiasi tertinggi bagi para guru yang telah menjadi pendidik sekaligus orang tua bagi para siswanya. Kepada para siswa, Menteri Edi berpesan agar mematuhi dan menuruti nasihat orang tua dan guru. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan. Pemirsa demikian KKP News Update edisi kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan Anda dengan menyaksikan KKP News Update. Untuk selalu bisa menyaksikan seluruh riputan dan informasi teraktual kami, Anda bisa men-subscribe dan share channel Youtube kami. Saya Dita Ayu undur diri, terima kasih atas partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat hari dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.